Hai, bernyata kembali nih, kali ini di depan kita ada sebuah sepeda, yang pasti kalian udah pada tau nih, nah untuk harga dan speknya, yuk langsung aja Di bagian brake setnya, menggunakan tetro yang udah hidrolik, dan yang paling gue suka adalah di bagian shifternya menggunakan piagra, 10 speed Dan bagian handlebarnya bisa kalian aja seketinggian dan kerendahannya Dan untuk segi lipatannya, udah pasti patent banget dan kokoh, anti goyang-goyang nih Untuk bagian headsetnya, ini udah oversize, dan bisa kalian beli juga bagian headsetnya di marketplace Dan lanjut ke bagian forknya, udah menggunakan fork berbahan aluminium rigid Dan bentuknya mengecil ke bagian bawah Nah untuk bagian hubnya, menggunakan hub luce, hole 24 hole, udah bearing, jadi kalian udah gak perlu upgrade lagi Dan untuk bagian rimsnya, menggunakan luce juga dengan profile 5 cm, jadi lumayan tinggi Dan untuk bagian bannya, menggunakan ban ukuran 21, 3 per 8 Dan untuk detail bagian framenya keren banget, bagian las-lasannya juga rapi, karena udah berbahan aluminium Dan geometri framenya juga keren banget nih Dan yang paling gue suka adalah di bagian cranknya Menggunakan 54T, dan crank armnya menggunakan fender yang model bolong-bolong seperti ini Untuk mengurangi bobot si sepeda, dan pedalnya berbahan nylon Dan untuk bagian chainnya, menggunakan KMC Dan sprocketnya menggunakan sunshine 1136T Dan RD-nya udah tiagra juga, yang 10 speed model short Nah gimana nih menurut kalian Untuk harganya, dibanderol dengan harga 6 jutaan, yang semula 11 jutaan Jadi ini lagi promo nih Nah buat temen-temen yang mau beli, silahkan klik link di bawah deskripsi Lipet-lipetannya patent Udah pasti kuat, dan gak bakal goyang Dan shifternya udah menggunakan tiagra Dan brexitnya udah menggunakan tektor hidrolik Bagian hub dan prihub juga udah bearing Dan bottom bracket, udah menggunakan holotech Jadi menurut gue, ini adalah sepeda yang udah tinggal pake aja Jadi kalian gak perlu upgrade-upgrade lagi Harganya juga cukup bersaing di angka 6 jutaan Kalian udah dapet spek seperti ini Dan untuk berat totalnya, cuma 11 kiloan aja Nah cukup ringan kan, dibandingkan sepeda lipat merek lainnya Buruan, buat kalian yang mau order, klik link di bawah deskripsi Untuk harga dan spek bisa berubah sewaktu-waktu nih Dengan daun Untuk seri damper ini Finishingnya warna doff kuningnya keren banget Serah, jadi cocok banget temen-temen Yang suka stylish dan warnanya keren Pilihannya adalah di daun damper Nah segitu aja video dari gue Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah See you, sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa